Cerita dimulai dari Perang di Ponegoro atau dikenal juga sebagai Perang Jawa Terjadi di Jawa antara tahun 1825 dan 1830 Perang ini dipimpin oleh Pangeran di Ponegoro Seorang pemimpin Jawa yang berusaha melawan pemerintahan kolonial Belanda Yang dipimpin oleh Gubernur General Johannes van de Bosch Pangeran di Ponegoro yang merupakan Putra Sultan Hameng Kubowono Tiga dari Kesultanan Yogyakarta Memulai pemberontakan karena ia merasa bahwa pemerintahan kolonial Belanda Telah mengganggu pendolatan dan agama Jawa Selama perang ini Pangeran di Ponegoro memimpin Julia Dan serangan terhadap pasukan Belanda Perang di Ponegoro berlangsung dengan penuh perjuangan Dan pertempungan semua Meskipun awalnya di Ponegoro Berhasil memenangkan beberapa pertempuran Pasukan Belanda yang lebih berlaku Dan dilengkapi dengan senjata modern Kemudian mulai medominasi Selain itu Pasukan kolonial Belanda Juga mengandalkan Bantuan tentara primung Pada tahun 1830 Pangeran di Ponegoro Akhirnya menyerah Kepada Belanda Setelah dirinya ditangkap Perang ini berakhir dengan kekelahan Pemberontakan Dan pangeran di Ponegoro Diaksinkan di Makassar Sulawesi Di mana ia meninggal Pada tahun 1855 Perang di Ponegoro memiliki dampak yang signifikan Terhadap masyarakat Jawa dan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia Perlawanan di Ponegoro Menunjukkan Kedihian Dan semangat perlawanan Terhadap penjajah Dan peristiwa ini Menjadi salah satu peristiwa penting Dalam sejarah Perlawanan terhadap kekuasaan Kolonial Indonesia Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton video ini